Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Kecot Hardware dan kali ini tutorial bagaimana cara membersihkan mata soldir ya dengan menggunakan bahan seperti ini ini bahan buat cuci piring ya oke dengan seperti ini dengan harga 2000 rupiah bisa untuk membersihkan mata soldir yang yang dipakai oke ini karena sudah lama kita buang saja kita ganti dengan yang baru sudah bersingkar dan seperti ini buat cuci piring ya jadi caranya cukup mudah tinggal seperti ini saja untuk cara membersihkannya oke seperti ini tinggal colok-colokin aja seperti ini ya colok-colok-colokin aja dan kalau ingin lebih bagus lagi bisa ditambahin low-fat z-fat ya tulisannya bisa kita tambahin di apa namanya ini apa yang namanya ya gerenjing oke dan setelah itu bisa tambahin juga dengan balsam soldir ya ini sedikit saja tambahinnya biar mata soldirnya awet ya setelah digunakan harus dibersihkan kalau tidak nanti bisa mengerak di mata soldirnya bisa mengakibatkan bolong-bolong atau cepat rusak di mata soldir oke seperti ini caranya kita col-col-colokan dan hasilnya mantap oke ada juga yang menggunakan thinner dan kapas ya jadi caranya cukup mudah cuma kapas seperti ini nanti tinggal digosok-gosok saja tapi lebih simpelnya dengan apa namanya alat mencuci piring ini ya ini lebih bagus lebih mudah simpel tinggal seperti ini saja oke matanya langsung kinclong lagi ya mata soldirnya yang penting ujungnya ini istimewa oke dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya cukup simpel dan tunggu tutorial yang lain dari channel kecotatware dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar jaya mantap